Di depan masa? Launi. Launi. Ini adalah kores. Seorang delayan atas nama Launi, 48 tahun di Kabupaten Buton Tengah, tidak bisa berkutik saat ditangkap polisi. Pelaku ditangkap karena diduga memperkosa seorang gadis disabilitas. Pelaku Launi ditangkap saat sedang santai di rumahnya di kecumatan Go. Tanpa melakukan perlawanan, langsung ditangkap dan digiring ke Mapol Resbuton Tengah untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pelaku memperkosa korban sudah berulang kali dan usai melampiaskan nafsu bijatnya, pelaku memberikan uang Rp20.000 untuk jajan ke korban. Terakhir, pelaku memperkosa korban pada Jumat 15 Mei 2023. Pemperkosaan terjadi saat korban terbangun tengah malam dan menuju kamar mandi. HKBP Yana Nurhan Diana, Kapol Resbuton Tengah mengatakan, Opsional Satreksrim, Kapol Resbuton Tengah melakukan penangkapan seorang terduga pelaku pemperkosaan. Modus pelaku memanggil korban yang terbangun dan kemudian mengajak korban ke rumah kosong dan memperkosanya. Umur 18 tahun, pengawis kejadian pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 01 WIB. Pelaku memanggil pelapor, di mana saat itu pelapor sedang buang air kecil di rumahnya. Sementara pelaku saat itu berada di luar rumah, kemudian pelaku memanggil korban, kemudian korban keluar melalui jendela rumah korban dan bertemu dengan pelaku. Kemudian pelaku melakukan mengajak korban. Pelaku diamankan di ruang tahanan Mapol Resbuton Tengah dan dijerat pasal 286 KUHP dengan ancaman pidana penjara 9 tahun. Kontributor Defriyad Nuneke, Kompas TV Buton Tengah, Sulawesi Tenggara.